Halo, gue Nunu, gue Mona, kita dari Preview Anu Oke, tapi kita disini akan kasih pangguan buat kamu semua Milih film bioskop apa yang akan tayang dan kamu akan tonton nantinya Jadi kita berdua ini akan ngasih petunjuk Petunjuk, lo dukun apa? Supaya kalian lebih ada arahan untuk mau nonton film apa aja yang akan keluar di bioskop-bioskop kesalahan anda Lo kayak iklan Kita punya dua barometer, yaitu fun factor dan quality Kenapa kayak gitu kita punya dua barometer? Karena yang pertama untuk fun factor, kita ngukur fun factor juga Karena kadang ada film-film bagus tapi fun factornya kurang ya Ada juga film-film yang biasa aja tapi ternyata tuh film banget Jadi kadang kita harus ngukur juga tuh dari fun factornya Kalau gue soalnya ngaruh tuh nonton film ke bioskop, gue pengen tau nih film fun apa enggak Sometimes kan orang kalau gue lagi sedih gitu kan, gue kadang-kadang suka mojok, gigitin sendal Karena film tuh mempengaruhi loh, karena mood juga gitu Jadi kita matoknya dari si fun factor ini dan kualitasnya Mungkin warna lebih kepada funnya Kalau gue sok pinter dengan kualitas tata musiknya gimana ya, lightingnya gimana ya, actingnya gimana ya Kalau gue lebih memperhatiin itu Ya overall kita berdua sih, tapi kita punya dua barometer Hari ini kita mau mau nonton film apa Mon? Ada film yang akan masuk ke bioskop Indonesia, judulnya Regression Ini bisa jadi benar Tentu ini bukan benar Lapan puluhan itu di Amerika kan mulai merebak praktek ritual setan-setanan Satanis Setan-setanan, berarti bohongan, setannya? Setan-setannya bohongan Terus di tahun 90, ini ada kejadian, ada kejadian di Minnesota Menurut film ini, itu ada satu keluarga, anaknya diperankan sama Hermione Granger Itu namanya siapa? Emma Watson Dia itu melaporkan kasus pencabulan yang dilakukan oleh bapaknya sendiri Lagi ngetop tuh Lagi ngetop di Indonesia Iya, jadi dia ngelaporin kasus itu ke polisi dan kemudian bapaknya di penjara Bapaknya di penjara, bapaknya awalnya itu menolak untuk mengakui kalau dia telah mencapai si anak kandungnya ini Ini kasus jadi sorotan Jadi sorotan di Minnesota pada waktu itu Dan jadi banyak detektif, polisi termasuk si anak kandungnya yang sangat interesting untuk memecahkan kekas ini Anehnya lagi di pertengahan, awalnya bapaknya Emma Watson ini gak mengakui kalau dia melakukan pencabulan tersebut Tapi di tengah-tengah dia mengakui Mengaku-ngaku ada ritual bunuh bayi atau perjilahan secara gamblang Ternyata apakah itu bohong atau dibikin-bikin atau bagaimana Karena pokoknya ya thriller horror Bapaknya mungkin lupa tentang sebenarnya benar tapi lupa atau tidak Nah ibu bilangnya bapaknya tuh lupa Lupa tapi terus inget, terus lupa terus inget Mungkin dia... Gue juga kalau dicabulin seperti itu sih sebenarnya Kadang gue lupa, kadang gue inget Terus gak boleh ya Bukan, gue lupa nama tapi rasa gue inget Dari trailernya sih menarik ya Dari trailernya menarik Karena yang lain pun juga bagus-bagus Dan disutradari oleh Alejandro Ame Nyabar Jadi untuk mengetahui jawabannya Apakah benar bapaknya lupa atau enggak Kamu harus nyabar banget Sampai akhir Kalian semua inget tahun 2001 Dia pernah menyutradari The Other Dia spesialis film setan-setan ya Jadi dia sebenarnya Bang Satenya 200 tusus Bang bokir Bang bokir Bang bokir Bang bokir Bang bokir Oke, boknya satu tanj Oke, itu bukan dia Bukan dia yang serta-teran Dia memang kebetulan spesialisnya adalah Psychological horror movie Horror thriller atau something like that lah Jadi emang lebih ke psychological Jadi kalau kita inget The Other Sebenarnya itu kan bukan sesuatu yang kayak Nongol setannya jeng-jeng gitu Keespektasi lo terhadap Om Alejandro ini Gimana di film Regression ini? Sebenarnya Kalau ngomongin Regression Menurut kritik dari IMDB dan Rotten Tomatoesnya Memang sih ini film Hasilnya atau raportnya memang Agak, agak menyedihkan ya Ratingnya itu di Rotten Tomatoes 14% only Ke kritiknya ya itu Untuk viewersnya 23 23% 23% Di IMDB 5 5 point Berapa ya? Sekitar segitulah 5.7 5.7 Ya di IMDB Tapi gapapa sih Kalau buat gue Ini menjadi salah satu angin seger Dikala Semua orang lagi pergi nonton ke bioskop Nonton film superhero Ya gak sih? Ini yang kangen Yang pengen nostalgia banget Sama cerita-cerita detektif tahun 90-an Ini tuh Emang filmnya agak dark ya? Satu Gue seneng cerita detektif Cerita yang kayak gitu Dicampur sama cerita Hantu-hantuan Atau yang pada masa itu Yang ini adalah Inspired by Real events Ya kan? Apalagi detektifnya Ethan Hawke Betul Apalagi detektifnya Ethan Hawke Jadi makin mau lah ya Gue nonton Plus lo pengen lihat Bagaimana Emma Watson dicabuli Apakah dia betul dicabuli Bikin penasaran sih Filmnya bikin penasaran Bang Bagus Jadi dia Memang sinematografinya juga bagus Secara sinematografi Betul Bagus Terus actingnya lagi Bagus semua Bagus Ya Gue juga tiga sebenernya Tiga Tapi kalau secara kualitas Keseluruhan ya Kualitas keseluruhan ya Dari lighting Dari acting Iya Enam ke tujuh lah ya Ya tujuh lah ya Maksimum sih tujuh menurut dia Tapi Kualitas menurut dia Kurang An FBI report This could be huge Bruce I think they were following me Do you have any idea what we are up against? I just get the feeling with this case that it's a part of something bigger This can't be real Of course it's not real you know You also make it You make it